Intro Halo anak-anak, kita berjumpa kembali bersama saya Pak SK Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Kalian tetap semangat, selalu seria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Anak-anak, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya Sekarang simaklah bacaan berikut Sang Arsitek Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912 Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 Dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978 Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta Gereja katedral adalah gedung tempat umat katolik beribadah Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno Dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut Hingga kini kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kuku berdiri Meski arsiteknya telah tiada Tak hanya berkarya membuat masjid istiqlal Beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno Jakarta tahun 1962 Monumen Pembebasan Irian Barat Jakarta tahun 1963 Monumen Nasional atau Tuku Monas Jakarta tahun 1960 Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta tahun 1953 Dan Tuku Khatul Istiwa Pontianak tahun 1938 Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas Apa saja prestasi yang telah diraih Frederik Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederik Silaban untuk meraih cita-citanya? Anak-anak, perhatikanlah gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat ibadah untuk menuhi kebutuhan rohani mereka Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas Amatilah daerah sekitarmu Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut Kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok Setiap kelompok akan mencari informasi tentang dua tempat ibadah keagamaan Carilah informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia Tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan secara singkat tentang tempat ibadah tersebut Carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut Cari tahu makna setiap bagian bangunan ibadah tersebut Dengan menggunakan sebuah kertas karton ukuran adika Tempelkan gambar rumah ibadah tersebut dan berilah keterangan di bawahnya Tuliskanlah juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut Selain untuk beribadah umatnya Aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut Sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya Gunakan contoh di bawah ini Terima kasih telah menonton! Perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia berikut Peta di atas disebut peta tematik yaitu peta yang berisi informasi khusus Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas Menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia Sumber daya alam tumbuhan di antaranya adalah Tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra Tanaman hutan diperlukan untuk menjaga banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan Contoh hewan liar tersebut yaitu Harimau, kera, orang hutan, gajah, badak, banteng, dan anwa Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia Contoh hewan ternak yaitu Ayam, itik, sapi, udang, dan domba Anak-anak mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik Selain menghafalkan baris demi baris Kamu juga harus memahami makna puisi tersebut Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah Dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda centang Perhatikanlah penggunaan tanda tersebut di bawah ini Centang satu menyimbolkan tekanan kata pendek sekali Centang dua menyimbolkan tekanan kata agak pendek Centang tiga menyimbolkan tekanan kata agak panjang Lihatlah kembali puisi tentang penjaga alamku pada pembelajaran pertama Berilah tanda centang untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimatnya Kemudian latih kembali cara mendeklamasikannya Dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya Dan tanda untuk memberikan penekanan Deklamasikan puisi tersebut di hadapan teman sebangkumu Mintalah pendapatnya Kemudian lakukan perbaikan berdasarkan pendapatnya Demikian pembelajaran hari ini anak-anak Marilah kita tutup dengan doa Semoga apa yang telah kita belajari bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa jaga kesihatan badan Jaga kebersihan lingkungan Sehingga kita terhindar dari penyakit Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya Dadah